Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan gadis di bawah umur. Selain menangkap dua orang, muncikari, polisi juga mengamankan seorang gadis di bawah umur yang dijualnya. Inilah rekaman saat unit reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggerebek kamar hotel di kawasan Tanjung Priuk mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan gadis di bawah umur minggu malam kemarin. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi dan uang tunai Rp 1.200.000 yang diduga merupakan hasil transaksi prostitusi. Polisi juga menangkap dua pria berinisial RF dan ZSS, muncikari yang menjual sang gadis. Prostitusi ini ialah anak di bawah umur. Muncikari sementara yang ditamankan ada dua orang dari hasil pengembangan di lapangan dan tertangkap tangan di sekitar hotel kawasan Jakarta Utara. Penawaran dilakukan melalui media sosial, diantaranya chatting media sosial. Gadis korban prostitusi online kemudian akan diserahkan ke pihak dinas sosial. Sementara dua pria muncikari akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 10 tahun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, ANYUS melaporkan.